Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke, Masya Allah, semangat sekalian Semangatnya anak-anak sekalian Oke, kali ya sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini Kita berdoa terlebih dahulu, kita baca basmala bersama-sama Supaya pembelajaran kita pada siang hari ini Atau pagi aja ya, pagi hari ini Biar tetap semangat, ilmunya juga berkah bagi kalian semua Amin Kita berdoa terlebih dahulu, kita baca basmala bersama-sama Coba, Sabi, silahkan pimpin doa terlebih dahulu Sebelum memulai pelajaran, anak-anak baiknya kita berdoa terlebih dahulu Berdoa, amin mulai Doa selesai Oke, terima kasih, Bu Sabi Oke, sebelum mulai pembelajaran, siapa yang tidak masuk hari ini? Damar Damar, oh iya, damar kenapa damar? Sabi Lu Damar Oke Ya, kita doakan damar ya Semoga damar kekasih kembali dan pada pertemuan berikutnya Kita bergabung dengan kalian untuk belajar Oke Oke Oke, anak-anak sekalian pada hari ini ya kita akan memasuki pokok bahasan yang baru Setelah pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang bentuk-bentuk perlawanan terhadap kolonia Dan sekarang kita akan belajar tentang dampaknya apa sih penjajahan bangsa Eropa di Indonesia ini Tapi sebelumnya, gue pengen tau dulu nih Bagaimana perasaan kalian pada siang hari ini? Ya Berapa? Berapa? Itu kan berapa gambar nih? Ya Silahkan Ada senang? Mungkin keberatnya itu mungkin senangnya berapa persen ya? Agar sedikit jalau Nanti dalam hitungan ketiga kalau senang silahkan kalian begini Iya Kalau mungkin ada sedikit yang dipikir kan? Atau sedikit buat kalian bawah atau atas silahkan nanti bisa begini Oke, siap? Ya Kita juga mau menunjukkan rasa hukum pada siang hari ini Siap ya? Siap Dalam hitungan ketiga nanti langsung pokoknya mau di atas atau mau di atas Oke Sebelah tujuh Satu Dua Tiga Oh iya Rana jangan berubah Kalau balok, balok aja Gak lah Oke Semuanya jangan berubah Ya Terima kasih Silahkan rambut-rambut Berapa? Rana-rana tadi itu Lihatnya Senang Happy Semuanya disini Tapi ada semua orang nih ternyata Tadi disini Tadi disini Siapa namanya? Riz 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 Boleh tahu Boleh diceritakan Apa sih yang ada di pikiran Riz Di saat ini? Oke Anak-anak Sebelum kita masuk ke materi Ibu akan Apa ya? Mengerapkan Kesedaran perubahan yang paling tulis Ibu ingin pikiran kalian, hati kalian dan fisik kalian itu ada di kelas ini Ini tidak ada yang berpikiran Aku nanti mau jajan apa Atau nanti mau makan apa Apakah nanti mau makan buku untuk ditemukan informasi Ibu ingin kalian dua jam pelajaran ini Semua fokus disini Baik istri maupun hati kalian Pikiran kalian ya Silahkan Selain ini akan ada video Silahkan kalian dengarkan Ini suara ibu, maaf kalau tidak terlalu banget Dengarkan Rasapi Video ya Boleh nanti sambil menukup mata Buatlah kalian senyaman Serileks mungkin Perhatikan video Perhatikan pendengarkan Lebih senang ke pendengarkan Oh, belum Sebelum mempunyai KBR Mari istirahatkan fisik Dan metamik Terlalu tidak bisa cek Dengarkan Sebelum mempunyai Silahkan anak-anakku Duduk senyaman Kami boleh Menggeser posisi Akan merasa lebih nyaman Juga lagi Dengan pesen yang dikursi Dengan badan tetap tenang Dengan ke bawah Tetap alis Rasakan Perisi yang merupakan Pertanyaan Rasakan Jemuan anak-anak Kaki yang berkumpul Rata Rasakan Udara segar yang masuk Memang dilu Bangun Masalah Juga Rahman Yang berkumpul Lalu Bangun Bangun Bahkan Sebelum Dua Kali Ambil Nafas Dalam Kemudian Hempuskan Sekali lagi Biar Nafas Yang Dalam Kemudian Hempuskan Apat Apa yang dirasakan Tidak 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 Apakah Bajan Tidak Terasa Aku Satu Mulai dari Untuk Wajah Leher Tidak Tidak Bahu Langan Kelam Tangan Hingga Besok Kulijir Tangan Di Ekan Juga Untuk Terut Kedua Balang Bahan Leket Dan Memis Pendalam Yang masih kalian Bisa lihat Atau bisa kalian Rasakan Cobanya Apa Siapa yang mau Coba Contoh peninggalannya Ya Siapa Cuma Bener Ya Ada bangunan Ya Ada bangunan Yang Pastinya Berbeda Dengan Bangunan Gaya Indonesia Ada Bangunan Gaya Eropa Contohnya Apa Coba Ya Ya Apakah Tua Betul Apa Lagi Oh Ya Bener Pernah Gak Cirebon Ya Kan Banyak Sekali Bangunan Bangunan Peninggalan Polial Belanda Dari Segi Arsitekturnya Saja Sudah Berbeda Oke Ini Untuk Menambah Pekatuan Kalian Tentang Gampang Ada Satu Video Yang Menceritakan Tentang Seorang Jokos 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 Bambu 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 Berlanjut Sebelah Periode Perbudakan Dan Melunian Berakhir Bahkan Sebelah Indonesia Merdeka Para Pembantu Rumah Taga Seringkali Mendapat Pandangan Buruk Dari Berbagai Kalangan Termasuk Keluarga Eropa Timur Asik Dan Kalangan Pria Ibaru Stereotip Mengenai Pembantu Perempuan Juga Muncul Menggambarkan Mereka Sebagai Ahli Menggoda Pria-Pria Eropa Padahal Praktik Pergundikan Juga Terjadi Pada Awal Rekrutmen Pemantian Meski Demikian Praktik Nyai Dan Pergundikan Di India Belanda Juga Mengindihkan Terjadinya Mobilitas Vertikal Bagi Para Wanita Bumi Putra Meskipun Mereka Telah Menjadi Istri Laki-laki Eropa Status Mereka Pertatian Dan Paling Dihasrat Dan Masuk Menjika Mereka Oke Coba Dari Video Yang Sudah Ditampilkan Tadi Kira-kira Ada yang Ingin Berpendapat Kira-kira Apa sih Nilai Yang dapat Diambil Dari Video Tadi Atau Mungkin Akan Mengulas Video Tadi Apa Siapa Yang Mau Coba Siapa Jadi Mau Coba Ayo Ada Oke Ya Paling Silahkan Paling Mungkin Dari Yang Dari Video Yang Mengajarkan Kita Bahwa Memanusiakan Manusia Adalah Satu Hal Yang Sangat Salah Buting Walaupun Seandainya Manusia Tersebut Melakukan Kesalahan Setidaknya Jangan Pernah Meng Kak Kini Dengan Kak Kini Kita Sendiri Dengan Menurut Kita Sendiri Bahkan Sampai Berangkut Nyawanya Jadinya Apapun Itu Nyawa Adalah Hal Yang Dari Oke Bersambangkan Bisa Bermayang Bagaimana Bangsa Indonesia Itu Ketika Ada Bangsa Lain Sini Bagaimana Bangsa Indonesia Kalau Kamu Mendengarkan Cerita Tentang Zaman Dulu Ketika Dijajah Bagaimana Kondisinya Menderita Ketika 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 Dari Berbagai Aspek Kehidupan Kita Terpengaruh Oleh Bangsa Lain Bagaimana 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 Peninggalan Peninggalan Ternyata 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 selamat menikmati 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 Dan rumah Helena disini akan membantu kita untuk mendapatkan hak-hak kami Untuk hari ini mungkin cukup sebut Nanti esok kita akan berkumpul lagi di rumah ini Terima kasih Sekarang kami akan disini terlupa Terumah kami masuk ke sini Inak berjalan kita ya Selama pidato berlangsung Ternyata terdapat mata-mata itu Dengan kami dalam komunitas Dan langsungannya kepada Pihak sebuah kerajaan Tuhan, Tuhan Saya ingin mengucapkan Terima kasih Saya dan putih Dan membuat si kekomunitas yang bersenjauh Untuk memperjuangkan hak-hak korenta Salah satunya mereka membahas hak korenta Untuk bisa bergabung juga ke dunia politik Nanti itu sangat menghancang masyarakat Tuhan Apa? Melayangnya membuat komunitas untuk memperjuangkan perempuan kita Ini termasuk pemberontakan Terhadap komunitas yang banyak Di mana mereka sekarang? Mereka sedang berkumpul di rumah Kejaman mana kalian, Tuhan? Ayo kita sedangkan Sementara di kejaman Helena Mereka sedang melakukan Pemukulannya kedua Tapi tiba-tiba Bukan sekali kalian membangkan Terhadap komunitas Atas apa? Atas dasar apa kalian membuat komunitas ini? Ayah Kami sebagai wanita juga yang memiliki hak kami sendiri Kami juga hanya pajangan di rumah yang menuruti Semua keinginan para lelaki Siti Ayah Kami tidak ingin dikenal oleh aturan-aturan Ah banyak orang kalian Bawa beri aturan Ya tidak mau Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pendidikan hanya untuk seminggu orang Bagaimana pendidikan dalam pendidikan Bagaimana penderitaannya? Mari kita kisahkan dalam Permainan saham penjajah Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekolah hanya untuk penguasa Terima kasih atas perhatiannya Ya tidak hanya untuk mereka Terima kasih 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 Terima kasih